Intro Mengejutkan Lesti Kejora dikabarkan resmi telah mengajukan surat permohonan kepada pihak SCM Indusiar untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Juri di ajang dangdut The Academy 5 Indusiar Sontak saja kabar tersebut langsung membuat Indusiar kaget dengan keputusan Lesti Kejora tersebut Mengingat sang jebolan terbaik juara The Academy 1 itu merupakan salah satu Dewan Juri yang cukup berpengaruh bagi penonton di acara dangdut The Academy 5 Indusiar 2022 Namun permohonan Lesti Kejora mengundurkan diri dari Dewan Juri di The Academy 5 tersebut belum diketahui dengan jelas alasannya apa akan tetapi sempat beredar kabar usut punya usut alasan Lesti Kejora mengundurkan diri dari ajang bergengsi itu karena perseturuan Leslar dengan Dewi Persik yang merupakan sama-sama Dewan Juri di ajang dangdut tersebut Seperti yang diketahui semenjak Lesti Kejora mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Aris Kibilar Dewi Persik terlihat semakin beringas pada Leslar bahkan wanita yang dikenal dengan nama DP tersebut tak sungkan-sungkan membongkar semua rahasia Leslar yang selama ini disembunyikan diketahui kemarahan Dewi Persik ini disebabkan oleh fan Leslar yang menyebut dirinya telah mencanda tiga kali selain itu Dewi Persik tidak terima sak dirinya disebut tidak selevel dengan Lesti lantaran ia sudah berkarir di dunia dangdut lebih lama dari Lesti yaitu 21 tahun heran gue sok-sokan pakai akun bodong pura-pura mendukung ngejatuhin gue lo kenapa gue janda yang penting gue gak dipukulin gak digebukin sama laki beber Dewi dengan nada marah dan emosi lebih lanjut Dewi kembali menyindir Lesti Kejora makanya jadi cewek itu punya prinsip gue bukan perempuan sakit makanya gue waras gak apa-apa walaupun gue janda tiga kali emang kena apa ujar Dewi dengan nada emosi tidak hanya itu Dewi juga menyebutkan bahwa bukan hanya Lesti dan Rizky Belari yang memiliki fan namun Dewi juga memamerkan fan base-nya yaitu Dewi Lovers Dewi Persik pun telah diremehkan oleh fan Leslar yang menyebutkan dirinya tidak selevel dengan Lesti hal tersebut membuat Dewi marah dan tidak terima karena disebut tidak selevel kendati demikian Dewi Persik menegaskan tidak usah membawa-bawa yang statusnya kini menjadi janda jadi elo gak usah kata-katain gue janda 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 tua gue janda tuh juga gak mau sama laler tutup Dewi Persik begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan tekan tombol loncengnya selamat menikmati